Intro Akun Youtube DPR RI sempat diretas atau di-hack pada Rabu 6 September 2023 pagi. Saat di-hack, Youtube DPR RI menayangkan judi online secara live selama 2 jam. Bahkan foto profil channel Youtube DPR RI juga diganti dengan gambar tulisan slot baris. Selain live judi online, Youtube DPR RI juga menayangkan promo-promo judi online. Hingga siang terpantau akun Youtube tersebut masih menayangkan judi online dan masih dalam proses takedown. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan peristiwa akun DPR RI yang diretas tersebut. Pihaknya sudah menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun DPR RI. Pihak IT DPR RI juga berusaha mengambil alih akun Youtube tersebut. Untuk sementara, terindikasi akun medsos Youtube DPR terkena hack. Bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun Youtube DPR dan memposting video judi online. Ujar Indra saat dikonfirmasi. Indra menyebut bahwa akun Youtube DPR RI sudah diretas sejak tengah malam. Pihaknya baru mengetahui peristiwa tersebut pada Rabu 6 September 2023 pukul 5 pagi. Ia kemudian meminta Google Amerika untuk men-take down video tersebut. Selain itu, Indra juga meminta Google Indonesia untuk klarifikasi lantaran seharusnya sistem ini tidak bisa diretas. Namun Indra juga akan melakukan evaluasi terhadap anggotanya yang kemungkinan menggunakan akun-akun DPR RI. Kami juga berkoordinasi dengan Bares Krimpolri dan BSSN untuk melihat penyebab ini, ujar Indra. Untuk sementara waktu, DPR RI serta Google Amerika dan Indonesia belum menelusuri penyebab peretasannya. Yang jelas, pihak DPR RI meminta agar video tersebut di-take down lebih dulu agar tidak muncul kembali. Saya kira mudah-mudahan tidak sampai sejam ke depan sudah bisa kami selesaikan, tutup Indra. Sambil menunggu tindak lanjut Bares Krimpolri dan Google, Pustek DPR RI sudah melakukan recovery secara manual. Pihaknya juga melakukan tracking hacker yang sudah meretas akun YouTube DPR RI. Menanggapi laporan DPR RI, Direkturat Tindak Pindana Cyber Bares Krimpolri langsung menyelidiki kasus peretasan tersebut. Direktur Tindak Pindana Cyber Bares Krimbrickjen Adi Vivid Agustiadi Bahtiar telah menurunkan tim untuk mengusut peretasan yang terjadi. Tim Komputer Security Incident Response Team, Direkturat Tindak Pindana Cyber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ujar Vivid pada Rabu 6 September 2023.